Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, salam Vila Teli Saudara-saudara kita berada di tengah pameran Vila Teli dan kompetisi dunia yang berlangsung di GI Expo Holsey Jakarta, Kemayoran dan disini ada sekitar 506 peserta, ada sekitar 2084 frame ini satu frame ini adalah seperti ini, ini namanya satu frame jadi ada 2084 frame, di setiap satu frame ini ada 16 yang dipamerkan exhibit apakah bentuknya itu adalah prangko, stationery, kartu pos dan benda-benda Vila Teli lain memang kita ini sekarang berada di era digital tetapi kalau kita lihat hampir seluruh negara masih memproduksi benda-benda Vila Teli nah pameran Vila Teli dunia ini diikuti oleh 61 negara dengan koleksi-koleksi yang terbaik di negara masing-masing dan diikuti juga oleh para peserta dari yang melihat ya dari berbagai negara yang hadir, bukan hanya peserta pamerannya telah dibuka pada tanggal 4 Agustus oleh Gubernur DKI Pak Anies Baswedan dan ditutup tanggal 9 Agustus oleh Pak Ariza Patria dan kita telah juga melakukan ada yang namanya Malam Penghargaan atau Palmares Night Palmares Night ini diselenggarakan di DPR RI dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI dengan dukungan dari Bapak Rahmat Gobel, Bapak Submidasko Ahmad dan Sekretariat Jenderal DPR RI dan telah diumumkan juga para pemenang dengan medali masing-masing Indonesia termasuk yang paling banyak mendapatkan medali emas yaitu 10 medali emas disusul oleh negara-negara lain yaitu Jepang, Thailand, dan lain-lain dalam koleksi ini benda-benda pos ini di-research sedemikian rupa dengan satu penelitian yang cukup dalam terutama mengenai benda-benda itu berasal dari mana apa yang menarik dari sana kejadian apa, peristiwa apa jadi philateli atau benda pos itu merupakan bukan hanya sekedar alat untuk pembayaran surat tetapi lebih dari itu sebenarnya merupakan bagian dari identitas dan juga diplomasi dari setiap negara semua negara yang baru merdeka seperti kita dulu Indonesia yang pertama dibuat antara lain adalah mata uang, rupiah, kita cetak uang dan juga benda pos pilateli dengan caposnya sendiri dan banyak yang unik pada peristiwa itu direkamlah disini kalau kita lihat dari berbagai negara ini menjadi sebuah narasi berisi 84 dari kertas HPS ini 1 frame jadi 5 frame ada juga yang 8 frame berarti 8 x 16 kalau umumnya minimal adalah 5 x 16 dan disitu bisa kita lihat banyak sekali informasi dari masa lalu dan benda-bendanya juga autentik termasuk kejadian-kejadian memotret peristiwa ada juga tentang tema-tema yang disebut dengan tematik pilateli ada yang tentang kuda, ada yang kereta api, ada yang tentang udara dan berbagai macam lainnya jadi kalau kita lihat benda-benda pilateli ini sebenarnya menarik dulu disebut sebagai rajanya hobi dan hobinya para raja tetapi di era digital sekarang benda-benda pilateli ini bagian dari material culture atau budaya material dan sebagai budaya material tentu mempunyai value yang tinggi digital kan tidak bisa dipegang tapi benda-benda material seperti perangko, pos, kartu pos, surat dan sebagainya itu bisa kita pegang jadi bukan hanya kita bernostalgia ke belakang tapi juga kita bisa melihat produksi perangko yang sekarang ini banyak sentuhan teknologinya ada augmented reality, ada perangko dari berbagai macam material dan seterusnya jadi perangko ini bisa menjadi jembatan hubungan antar manusia antar bangsa, antar peradaban dan kita bisa lebih banyak belajar mudah-mudahan pameran ini bisa menginspirasi banyak generasi muda karena selama pameran pilateli dunia ini cukup banyak anak-anak muda yang hadir ribuan setiap hari juga siswa-siswi sekolah pada hadir datang ke sini ada juga di sini lomba vlog ada lomba melukis, ada lomba puisi ada workshop dan seminar tentang perangko dan benda pilateli jadi kita berharap bahwa pameran ini bisa menginspirasi pilateli mendatang dan bukan hanya terbatas pada perangko dan benda pos silahkan kita lihat bagaimana pameran ini sebenarnya merupakan pameran yang penting dan treasure bukan hanya bagi Indonesia kalau koleksi Indonesia tapi juga treasure bagi dunia karena banyak sekali benda-benda dari berbagai negara itu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih